Muslim wajib tahu 33 macam sholat sunnah dalam Islam. Keutamaan mengerjakan sholat sunnah selain menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa juga sebagai penyempurna kekurangan sholat fardu. Ustaz Muhammad Ajib Laci menjelaskan tentang macam-macam sholat sunnah dalam bukunya 33 macam jenis sholat sunnah. Dari berbagai sumber referensi kitab fiqih, paling tidak jumlahnya ada sekitar 33 yang patut kita ketahui. Dari 33 macam sholat sunnah ini ada yang hukumnya disepakati para ulama, ada juga yang tidak disepakati. Artinya, ada khilafiyah, perbedaan pendapat, di antara ulama dalam hal boleh atau tidak melaksanakannya. Di antara sholat paling utama, paling afdol, dari sholat-sholat sunnah ini ialah sholat malam, tahajud. Berikut 33 macam sholat sunnah 1, sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan untuk mengiringi sholat fardu lima waktu. Istilah lain, sholat rawatib itu sebenarnya adalah sholat qabliyah dan bakdiyah. Jumlah seluruh sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu ada 22 rakaat. Terbagi dua tingkatan, yaitu sholat sunnah mu'akkadah, sangat dianjurkan, dan sholat sunnah ghairu mu'akkadah. 2. Sholat sunnah wudhu Sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah yang dikerjakan dua rakaat setelah kita melakukan wudhu. 3. Sholat tahiyyatul masjid Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dua rakaat ketika kita memasuki masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. 4. Sholat sunnah tahajud Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Sholat ini dikerjakan minimal dua rakaat dan tidak ada batasan jumlah rakaatnya menurut mazhab syafi'i dari Abu Hurairah RA berkata, Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sholat yang paling afdal setelah sholat fardhu adalah sholat sunnah malam. HR Muslim 5. Sholat tarawih Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. 4. Mazhab sepakat jumlah rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat, bukan 8 rakaat. Sebagian ulama mazhab maliki mengatakan 36 rakaat. 6. Sholat witir Sholat penutup ibadah malam yang waktunya antara sholat isya' sampai masuk waktu syubuh. Jumlah rakaatnya, 11 rakaat dan paling sedikit, 1 rakaat. Ganjil 7. Sholat duha Sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari sudah terbit sempurna bulatannya sampai menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. 8. Sholat ishroq, shuruk, sholat ishroq atau sholat shuruk adalah sholat sunnah, 2 rakaat yang dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit. 9. Sholat awwabin, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan 6 rakaat antara maghrib dan isya. Sholat ini disebut juga sebagai sholatnya, orang yang kembali atau bertobat kepada Allah. 10. Sholat tasbih, yaitu sholat sunnah, 4 rakaat yang di dalamnya. Terdapat bacaan tasbih sebanyak 300 kali. 11. Sholat hajat Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat dalam rangka meminta kepada Allah agar semua hajat atau keinginan kita dikabulkan. 12. Sholat taubat Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat dalam rangka bertawbat kepada Allah agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. 13. Sholat istikharah Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dilakukan dalam rangka meminta petunjuk kepada Allah atas sebuah pilihan agar diberikan kebaikan atas pilihan tersebut. Minimal dikerjakan 2 rakaat kapan saja kecuali pada waktu terlarang. 14. Sholat i'ad Iyad artinya adalah kembali atau berulang-ulang. Sholat i'ad adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setiap tahunnya paling tidak 2 kali, idul fitri dan idul adha. 15. Sholat istisqa' Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dalam rangka meminta kepada Allah agar diturunkannya hujan. Dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. 16. Sholat gerhana Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan saat terjadi gerhana baik gerhana matahari dan bulan. Sholat gerhana matahari biasa disebut dengan istilah sholat khusuf. Adapun sholat gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf. Dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah dan ditutup dengan khutbah. 17. Sholat mutlaq Sholat mutlaq adalah sholat sunnah yang bebas dikerjakan kapanpun, kecuali di waktu terlarang dan berapapun jumlah rakaatnya juga boleh. 18. Sholat sunnah ragaib Sholat ragaib adalah sholat sunnah 12 rakaat yang dikerjakan secara khusus antara waktu maghrib dan isya. Pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. 19. Sholat sunnah nisfu syaban Sholat nisfu syaban adalah sholat sunnah. 100 rakaat yang dikerjakan secara khusus pada malam nisfu syaban. 20. Sholat sunnah Sebelum akad nikah Bagi yang hendak menikah dan hendak melaksanakan proses, akad nikah disunnahkan terlebih dahulu untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum akad nikah dimulai. Jika memungkinkan sholat sunnah 2 rakaat ini, dikerjakan terlebih dahulu di rumah sebelum berangkat ke tempat akad nikah. 21. Sholat sunnah zafaf Yaitu sholat sunnah 2 rakaat bagi pengantin baru pada malam pertama sebelum mereka melakukan jimak. Sholat ini disebut dengan sholat sunnah zafaf. 22. Sholat sunnah safar Sholat sunnah safar adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika hendak pergi perjalanan jauh. Bahkan ketika sampai tujuan juga disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. 23. Sholat sunnah masuk keluar rumah Disunnahkan ketika hendak keluar rumah atau hendak masuk rumah untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. 24. Sholat setelah keluar dari hammam Di zaman dulu, hammam adalah tempat mandi khusus untuk membersihkan badan, bukan kamar mandi yang ada toiletnya. Ketika kita keluar dari kamar mandi atau toilet disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, dan tentunya setelah berwudu. 25. Sholat sunnah singgah di suatu tempat Disunnahkan bagi seseorang yang mengunjungi suatu tempat yang baru saja dikunjungi untuk mengerjakan sholat 2 rakaat di tempat tersebut. 26. Sholat sunnah Ketika menghafal Al-Quran, ketika menghafal 30 juz, Al-Quran disunnahkan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. 27. Sholat sunnah zawwal Sholat sunnah zawwal adalah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat ketika matahari sudah tergelincir, yaitu ketika sudah masuk waktu zuhur. 28. Sholat sunnah ihram Sholat sunnah ihram adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan ketika hendak niat ihram haji atau niat ihram umrah. 29. Sholat sunnah tawaf Sholat sunnah tawaf adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika selesai mengerjakan tawaf haji atau umrah. 30. Sholat sunnah Setelah keluar dari Ka'bah, yaitu sholat 2 rakaat bagi seseorang yang berkesempatan masuk ke dalam Ka'bah. 31. Sholat sebelum keluar dari Masjid Nabawi, yaitu sholat bagi yang mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah. Dikerjakan 2 rakaat terlebih dahulu sebelum keluar atau meninggalkan Masjid Nabawi. 32. Sholat sunnah syukur Setelah istisqa, yaitu sholat sunnah sebagai bentuk rasa syukur, setelah melaksanakan sholat istisqa minta hujan. 33. Sholat sunnah qatl Sholat qatl adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang yang hendak dihukum mati. Sebelum dia dibunuh atau dipancung, disunnahkan baginya untuk sholat sunnah 2 rakaat. Demikian macam-macam sholat sunnah. Bagi siapa saja yang ingin mengamalkan sholat sunnah di atas tidak ada larangan, karena ada ulama' yang membolehkannya. Wallahu a'lam bi-showab. Selamat menikmati. Selamat menikmati.